Halo guys, selamat datang kembali lagi di channel saya, bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency apa kabar kalian hari ini semuanya? semoga dalam keadaan yang baik-baik saja teman-teman di video hari ini saya mempunyai topik yang sangat menarik yang mau saya bahas mengenai Bitcoin dan itu adalah kenapa menurut saya Bitcoin kembali ke fase calm before storm karena ada beberapa hal yang bakalan saya sampaikan di video hari ini yang membuat saya akan membuat minggu depan juga menjadi salah satu minggu yang sangat menarik dari segi price action dan juga ada beberapa data dan juga fractal pattern yang mungkin bisa menjadi semacam hobby untuk teman-teman semua jadi stay tune terus sampai akhir video nah sekarang kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu per hari ini teman-teman secara global market cap crypto berada di angka 2,34 triliun dolar dan di top 10 coin sendiri kita juga melihat dominan berwarna hijau ya teman-teman kenaikannya ranging antara 0,2% hingga kurang lebih 6% dan menjadi top performer hari ini adalah ton coin dengan kenaikan 6,25% menuju 7,54 dolar so itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini nah yang pertama teman-teman karena kita sudah berada di hari minggu lagi kita pengen cek untuk 7 hari ke depan kira-kira ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai dan inilah menjadi salah satu alasan kenapa menurut saya minggu depan kita akan kembali mendapatkan tontonan yang cukup menarik teman-teman mungkin di awal minggu kita masih akan melihat volume peragangan masih cukup like karena di awal minggu kita cuma akan melihat beberapa yang medium impact seperti speech dari beberapa anggota FED ada CB consumer confidence yang menurut saya juga tidak akan memberikan dampak yang terlalu signifikan walaupun di sini kategorinya high impact teman-teman kemudian di tanggal 26 juga sama rata-rata hanya medium impact barulah di tanggal 27 teman-teman which is hari kamis nanti kita akan mendapatkan data GDP dan juga durable goods order untuk Amerika Serikat diikuti continuing jobless claim, core PCE, initial jobless claim, dan lain seterusnya yang rata-rata juga medium impact jadi ini akan menjadi awal dimana kita akan kembali melihat volatility teman-teman dan untuk sementara data GDP itu diekspektasikan kembali mengalami penurunan yang signifikan dari 3,4 menjadi 1,3% teman-teman dan tidak sampai di situ high lag utamanya untuk minggu depan ada di hari Jumat karena pada hari itu teman-teman kita akan mendapatkan core PCE price index dan juga PCE price index year on year dimana kedua data ini juga diekspektasikan mengalami penurunan nah jika teman-teman semua yang kita lihat di sini sesuai dengan ekspektasi artinya GDP mengalami pelemahan kemudian core PCE diikuti PCE price index juga mengalami pelemahan itu harusnya mendukung tesis bahwa FED akan mempercepat gitu ya untuk memikirkan soal pemotongan suku bunga apalagi jika penurunan yang kita lihat di sini lebih signifikan daripada ekspektasi tapi saya rasa setidaknya kalau misalnya kita melihat angkanya persis di angka 2,6 dan 2,6 itu akan menjadi sebuah berita baik untuk market karena lagi-lagi kita melihat ada konsistensi di penurunan angka inflasi oke artinya CPI-nya mengalami penurunan core PCE-nya juga sama mengalami penurunan itu yang tentunya diharapkan dan juga GDP memang sudah terlihat mengalami pelemahan yang lumayan signifikan menunjukkan ada perlembatan ekonomi di Amerika itu juga yang diharapkan sebenarnya walaupun tidak ke tahap yang ekstrim karena kalau melemah banget perekonomian di Amerika Serikat jatuhnya nanti bukan lagi penurunan inflasi tapi deflasi gitu jadi itu yang tidak diharapkan mereka hanya mau inflasi tetap ada tapi inflasinya yang terkontrol di angka 2% oke jadi itu adalah beberapa data dan event ekonomi yang perlu kita waspadai untuk minggu depan terutama di hari Kamis dan juga Jumat kita kemungkinan bakal melihat volatiliti nah kemudian teman-teman semacam hobi untuk teman-teman semua yang merupakan investor tapi ini berdasarkan fakta ya teman-teman bahwa 4 tahun terakhir teman-teman ketika kita memasuki bulan Juni itu biasanya adalah bulan di mana kita menemukan lokal bottom nah saya nggak tahu apakah ini hanya sekedar kebetulan tetapi ini terjadi 4 tahun terakhir teman-teman tahun kemarin kita melihat 15 Juni itu disini menemukan bottom dan kita kemudian rally walaupun pada akhirnya kita kembali sell off ya tapi setiapnya ada rally yang terjadi di bulan Juni kemudian Juni tahun sebelumnya atau Juni tahun 2022 kita juga melihat bottom tercipta disini dan kita mendapatkan ada relief rally 2021 sama kita ketemu dengan bottom disini dan kita kemudian mendapatkan rally walaupun tidak semuanya langsung rally ya teman-teman ada yang perlu waktu mungkin beberapa minggu atau bahkan satu bulan ke depan kita mendapatkan semacam rally tapi intinya Juni menjadi bottom kemudian tahun sebelumnya lagi oke di tahun 2020 kita melihat sama kita juga menemukan bottom disini dan kemudian mendapatkan rally so apakah menurut kalian kali ini kita juga akan mengulangi hal yang sama teman-teman dengan apa yang kita sudah lihat beberapa kali sebelumnya if history repeats again Bitcoin will bottom in June consolidate for a few weeks and then break above all time high which will lead it to 100.000 jadi teman-teman perlu saya ingatkan bahwa masa-masa seperti inilah yang teman-teman wajib fokus terutama kalian yang merupakan altcoin holder jangan lengah kalau misalnya kalian menemukan altcoin kesayangan kalian mendapatkan diskaun yang besar-besaran ini mungkin adalah saat yang baik untuk start melakukan dollar cost averaging jangan sampai kalian mengulangi kesalahan yang sama untuk selalu membeli ketika harganya sudah jauh melambung tinggi dan kemudian kalian baru merasa FOMO dan masuk saat-saat seperti inilah ketika altcoin terkoreksi 50%, 60%, 70% saat dimana kalian start dollar cost averaging kalaupun drop lagi teman-teman saya rasa dropnya tidak akan terlalu dalam lagi oke sekarang mungkin sudah drop rata-rata 50-60% kalaupun drop sampai 70% 75% ya itu cuma 10-15% lagi dari sini teman-teman ini kita sedang membuat asymmetrical bet artinya apa reward yang kita bisa hasilkan itu jauh-jauh lebih besar daripada resiko yang sedang kita hadapi di altcoin sekarang resikonya ya mungkin kita masih bisa terkoreksi 10-15% atau maksimal 20% lah anggap gitu kan tapi potensi rewardnya itu bisa sampai beratus-ratus persen atau bahkan ribuan persen nah kalau kalian tanya investor atau traders manapun itu adalah menjadi setup yang sangat-sangat dinantikan dimana ada setup dengan risk-to-realt ratio yang sangat-sangat besar jadi pay attention teman-teman please jangan sampai kalian lengah di saat-saat seperti ini dan kalian merasa bosan karena justru saat-saat seperti inilah kalian harus berfokus reset yang dalam mencari altcoin yang kemungkinan berpotensi menghasilkan gains yang besar masuk di sana start dollar cost averaging nah saya akan memberikan satu yang baru saja saya temukan teman-teman satu proyek yang menurut saya di tahun 2024 ini juga akan mempunyai potensi yang cukup besar nah kemudian teman-teman perlu kalian ingat juga bahwa setiap cycle memang at least di tahun 2020 dan 2016 setiap kali kita menyentuh ke area all-time high kita itu memang selalu mendapatkan konsolidasi atau rejection terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita mendapatkan fase price discovery walaupun perlu saya akui konsolidasi yang kita lihat kali ini jauh lebih panjang daripada apa yang kita lihat di tahun 2020 dan juga 2016 oke 2016 saja sudah panjang kalau kita lihat yang sekarang jauh lebih panjang lagi kita sudah kurang lebih 3 bulanan terkonsolidasi di sini teman-teman nah pertanyaannya apakah ini akan segera berakhir tidak ada yang tahu tidak ada yang bisa memastikan tapi saya secara pribadi merasa bahwa ini hanya persoalan waktu jadi apakah kalian bisa bersabar atau tidak itu menjadi pertanyaannya nah lalu teman-teman satu project yang baru saja saya temukan yang ini masih belum di launch ya teman-teman dan kalian berpotensi bisa menggarap airdropsnya dan lain sebagainya itu adalah BitLayer ini adalah project layer 2 untuk Bitcoin kalian perlu tahu teman-teman bahwa project layer 2 itu mempunyai potensi yang sangat besar terutama di blockchain Bitcoin karena belum banyak project yang menjadi layer 2 untuk Bitcoin kalau misalnya di Ethereum sudah banyak Polygon, Arbitrum, dan kawan-kawan yang rata-rata juga performanya sangat baik nah bagaimana jika ada layer 2 untuk Bitcoin kita tahu bahwa market cap Bitcoin itu jauh lebih besar daripada Ethereum sehingga kalau ada layer 2-nya dan sering dipakai maka potensi gains-nya itu juga sangat besar nah ini mungkin saya tidak akan langsung masuk ke detailnya nah itu akan mungkin saya buatkan video khususnya tapi kulit luarnya saja teman-teman BitLayer adalah layer 2 Bitcoin yang di-back oke yang di-back oleh banyak sekali venture capital diantaranya OKX Venture ada Get.io Labs, Coma3 Ventures dan berbagai nama-nama besar lainnya ada juga berbagai influencer yang harusnya kalian kenal nah ini sudah membuat saya sedikit tergelitik gitu ya untuk mempelajari lebih lanjut dan rupanya memang ini salah satu project yang menurut saya sangat-sangat menarik dan berpotensi kalau misalnya teman-teman tertarik mungkin bisa langsung saja search gitu ya dan melihat, mereset siapa tahu kalian tertarik untuk menggarap airdropnya atau kalian memantau projectnya ini akan saya buatkan video khusus untuk BitLayer untuk menjelaskan gitu teman-teman ya walaupun saya secara pribadi harus jujur mengatakan bahwa saya bukan seorang yang fundamentalis banget tidak mengerti yang teknis banget gitu ya itu mungkin bukan di saya tapi setiap kulit luarnya saya mengerti dan sekali lagi kalau kita invest di altcoin teman-teman yang perlu kita pantau itu sebenarnya ya kulit luarnya sudah cukup apa aja timnya seperti apa dia berasal dari mana aja historinya kemudian utility-nya apa apakah bisa membuat investor itu excited gitu ya apakah narasi yang diceritakan itu menarik kemudian yang ketiga div back oleh siapa aja ya kan jadi kalau semuanya itu sudah checklist saya rasa itu sudah cukup gitu loh kalau kalian yang mau mempelajari lebih detail itu silahkan gitu kalau kalian mengerti kalau saya sih jujur aja tidak gitu ya jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman saya pengen ingatkan dulu sebagai awareness saja bagi kalian yang misalnya lagi mencari altcoin gitu ya yang baru mau rilis tapi mempunyai potensi saya rasa BitLayer menjadi salah satunya nah kemudian teman-teman kita akan masuk ke chart-nya Bitcoin so apa yang serang terjadi di Bitcoin sebenarnya sangat membosankan di 24 jam terakhir karena kita secara overall hanya mendapatkan konsolidasi yang sangat-sangat pendek di sini oke bukan pendek tapi range-nya kecil maksudnya jadi ini volume perdagangannya sangat-sangat kecil teman-teman tetapi ini tidak mengubah pendirian saya ada yang kemarin mengatakan ah kok ngomongnya lokal bottom terus beberapa hari terakhir ya memang teman-teman itu yang dinamakan conviction keyakinan pendirian gitu ya kalau misalnya kalian sebagai seorang trader tidak punya convictions atau sebagai seorang investor tidak punya convictions ya nggak bisa gitu loh kalian selalu akan berada di daerah abu-abu ya walaupun sesekali conviction kita pasti ada salahnya tapi itu wajar kalau misalnya kalian tidak punya conviction maka kalian selalu akan mengambil keputusan dalam keadaan ragu-ragu dan itu tidak tidak baik untuk kalian lakukan jadi ini conviction saya pendirian saya bahwa daerah 64-63 ribu akan menjadi area lokal bottom untuk bitcoin dan sampai detik ini pun tidak berubah dan dari segi price action pun menurut saya masih cukup mendukung gitu ya bahwa sekarang kita mendapatkan ada konsolidasi setelah breakout dari area yang sebelumnya menjadi resistance dan saya rasa cepat atau lambat kita akan melihat bitcoin kembali merangkak naik menuju ke area trendline setidaknya nah sekali lagi sebenarnya harapan saya teman-teman adalah bitcoin untuk mampu closing ini walaupun cukup jauh ya harus saya katakan cukup jauh saya mau bitcoin closing setidaknya di atas 65.500 gitu ya apakah akan ada keajaiban terjadi menjelang closing wheel candle who knows tapi kalau misalnya kita sampai melakukan hal tersebut saya rasa itu akan menjadi sesuatu hal yang cukup-cukup positif gitu ya baiknya lagi kalau di atas 67.000 tapi itu sudah terlalu jauh tapi setiapnya saya mau melihat di atas 65.500 lah itu sudah fine menurut saya oke nah di daily chart sendiri teman-teman kita juga sudah melihat ada indikasi sekali lagi pelemahan momentum bearish kita mengalami penurunan secara terus menerus tetapi penurunannya tidak lagi terlalu signifikan dan kita mendapatkan ada beberapa candle yang menunjukkan ada week yang cukup panjang di bawah menunjukkan ada buying pressure setiap kali ada selling off terjadi sama seperti apa yang kita lihat di sini teman-teman dan kemudian kita mendapatkan rally gitu kan di sini juga sama banyak week kita kemudian rally nah itu juga saya expect terjadi sekarang dan harusnya area 63.000 sampai 64.000 menjadi local bottom kali ini so teman-teman kesimpulannya adalah tidak banyak yang berubah dari video kemarin teman-teman kesimpulannya adalah saya masih berbagangan dengan pendirian saya mengatakan bahwa 63.000 sampai 64.000 adalah area local bottom dan cepat atau lambat kita akan kembali merangkak naik ke area trendline yang sekarang berada kurang lebih di area 65.000 oke kalau teman-teman sempat masuk ke setup ini maka ini mungkin triggernya adalah karena breakout dan juga retest tidak ada yang salah dengan itu tapi kalau misalnya kita sudah berhasil untuk kembali close di bawah 64.000 teman-teman saya rasa kita harus akui bahwa setup kali yang ini gagal dan kita take a small loss dan coba lagi kalau misalnya ada reversal pattern berikutnya tapi selama ada reversal pattern tercipta di area di sini saya akan selalu mencoba untuk mencari peluang untuk long saya rasa penjelasannya cukup jelas ya teman-teman terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini semoga bermanfaat untuk kalian semua see you in the next video bye-bye selamat menikmati